Oke, di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin intro logo YouTube yang keren kayak gini Cuman pake satu aplikasi, yaitu aplikasi CapCut yang ada di HP kalian Nah, CapCut ini bisa kalian install di HP Android maupun di HP iPhone Dan untuk bahan-bahannya nanti gue bakalan cantumin di deskripsi video ini Kalian download aja disitu Tapi disini untuk linknya gue password dan passwordnya gue sembunyiin di video tutorialnya Pastikan kalian nonton video tutorialnya itu dari awal sampai akhir biar tau passwordnya Nah, gimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya Oke, langsung aja langkah pertama disini kalian buka aplikasi CapCutnya dulu Kemudian langsung aja disini kalau udah kebuka kayak gini, kalian klik yang namanya proyek baru Nah, disini kalian ke stock video dan disini kita pilih pada bagian yang warna hitam guys Untuk backgroundnya warna hitam Nah, untuk background warna hitam ini kita akan sama-sama panjangin ya Panjangin jadi sekitar 10 detik Nah, kalau udah 10 detik ini Kita masukkan, kita ke overlay Kemudian kita tambahkan overlay Kemudian disini gue akan cari videonya Kalian bisa download videonya di link yang udah gue taruh di bawah ya guys Di deskripsi Kemudian gue bakalan perbesarin kayak gini aja Perbesar sesuai dengan ukuran yang ada di preview-nya ya Nah, ini seperti ini Nah, selanjutnya gimana caranya ngasih logo pada kayak efek api-apinya ini Nah, gimana caranya Langkah pertama langsung aja kita ke overlay lagi Kemudian disini gue akan pilih logonya Disini gue cariin logonya Kalian pakainya itu warnanya ya merah atau putih ya Atau merah ya Merah lebih cocok sih Karena untuk apinya ini kan merah guys Nah, disini kita Kalian lihat di bagian sini Disini kan ada detian Disini gue bakalan set menjadi 1 detik kayak gini Nah, 1 detik kayak gini Nah, disini untuk logonya ini gue bakalan bindain ke 1 detik kayak gini Selanjutnya untuk logonya ini gue bakalan perkecil aja Sekitar ya segini ya Kurang lebih Selanjutnya untuk bagian akhir ini gue bakalan panjangin aja sampai 10 detik Sama dengan video yang ada di atasnya Kayak gini kurang lebih Dan untuk video yang terlalu berlebihan disini gue potong Kemudian selanjutnya kita tambahkan overlay lagi Dan disini kita ke video Dan kalian tambahin video overlay lagi Nah, kayak gini Ini kayak buat ngilangin logonya nanti Caranya disini kalian klik campuran ini Kemudian untuk campurannya kalian ke bagian Sebentar Ke bagian pergelap guys Atau disini gue coba lihat-lihat dulu Disini kalian pilih Geser ini Geser yang bagian sini Atau pergelap ini ya Tapi disini kayaknya yang cocok itu geser ini Kita klik kayak gini Dan kita coba kita lihat Nah, ini kan masih kayak gini guys Nah, gimana caranya biar Si overlay yang kayak retakan ini di bagian bawah Kemudian yang logonya ini juga di bagian atas Caranya itu gampang Caranya kayak gini Kalian klik timeline Atau kalian klik video Yang bagian efek apinya ini Kemudian disini kalian geser Kalian geser tool di bagian bawah ini Kemudian ke yang namanya lapisan Nah, di lapisan ini kan ada Angka 1, 2, dan 3 Disini kalian pilih aja 3 Dan otomatis bakalan ke depan kayak gini Tapi disini kan gak kelihatan kan Karena tertumpuk video yang ada di atasnya Nah, gimana caranya biar Logonya ini sama overlaynya ini kelihatan Caranya kalian klik lagi untuk efek apinya Kemudian disini kalian ke campuran Selanjutnya kalian klik pencerah ya Kalian klik pencerah ini Dari normal Kalian klik pencerah Dan kalian klik checklist Nah, ini nanti bakalan kayak gini Nah, kayak gini Ini bakalan Ada di belakangnya kayak gini Nah, kayak gini Tapi kayaknya ini kecepatan ya guys Ini gue bakalan geser sedikit aja Kayak gini Oke, kita lihat lagi Oke, kayaknya udah pas kayak gini Selanjutnya disini Untuk bagian retakannya ini Biar lebih soft ya Disini gue bakalan kasih yang namanya Bagian retakan ya guys Kalian ke yang namanya Sebentar, gue cari dulu Mana guys ini guys Animasi Nah, animasi Kalian klik pada bagian keluar Nah, di bagian keluar ini Kalian klik yang namanya pudar keluar Dan kalian set menjadi 1 detik atau 1,5 detik Jadinya kayak gini Kita coba lihat lagi Nice, kayak gitu Dan bakalan muncul set Nah, kayak gitu Selanjutnya disini Gue bakalan kasih disini Text ya Text akun gue Aziz Pits Gitu Nah, untuk fontnya disini Gue pake monseret Kalian bisa download Untuk monseret ini Di googlefont.com ya Fonts.google.com Lalu gue taruh di bagian sini Ya, kurang lebih kayak gitu Atau gue kecilin lagi Kurang lebih kayak gitu guys Atau kalian bisa Memvariasikan Model textnya ini Mau bagaimana Tapi kalau gue suka Kayak gini aja sih Untuk Akhirnya sampai 10 detik juga Kemudian untuk bagian awalnya ini Biar lebih soft Biar gak kayak gini Biar gak langsung muncul Kayak gitu Gue bakalan Ke Panjang dikit lah Ke bagian yang namanya itu Gaya lagi Kemudian ke Animasi Atau animation Kemudian disini Gue bakalan kasih Yang namanya pudar masuk Untuk pudar masuknya Gue pake 2 detik 2 second 2 detik ya Jadinya kurang lebih Kayak gini Seret Nah, kayak gitu Dan tinggal Satu langkah lagi guys Disini Kalau kalian tau ya Disini kan belum ada Sound effectnya kan Nah, disini Sound effectnya Juga udah Gue sediain juga ya Di link di deskripsi Jadi sebenernya Kalian tinggal Masuk-masukin aja gitu Dan ini gampang banget caranya Kalian ke audio Kemudian kalian ke suara Lalu disini ke folder Dari perangkat Kalian cari aja Apa ya namanya Burning Nah, ini Namanya burning Burning intro Nah, kayak gitu Nanti bakalan Bunyinya tuh Kayak gini guys Asli ini Keren banget guys Wah, keren Keren guys Nah, disini Tinggal kalian Simpan aja Karena ini Kelebihan Untuk suaranya Kalian tinggal Cut aja Kayak gini Bagian akhir Dan Kalian bisa lihat Ini Bagus banget guys Ini bisa Buat intro Youtube kalian Wah, keren banget sih ini Tinggal kalian export aja Caranya gampang Disini kan ada Tombol export Tinggal kalian export aja Ini udah jadi intro Yang keren Buat temen-temen semuanya Caranya tinggal Klik aja kayak gini Bam Tinggal kita tunggu aja Exportnya sampai selesai Dan ini dia hasilnya guys Nah, gimana guys Gampang banget kan tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe Langsung aja subscribe di bawah Dan buat kalian yang masih bingung Langsung aja Tanya-tanya di kolom komentar